Terima kasih. Terima kasih. Okay, so sekarang kita berada di minggu yang ke-13. Maksudnya kamu ada lagi satu minggu lah. Minggu 14 and then kamu start di week. Lepas tu kamu final. Start 31. 31 kamu final. Start. Okay, so untuk memuliakan kuliah pada pagi ini kita bacakan Umul Kitab dan Selawat 3 kali. Al-Fatihah. Okay, boleh kita start pada minggu kuliah kita yang terakhir ini chapter 10. Sekejap saya buka dia punya slide. Chapter 10. Okay, ada. Okay. Adi, Z. Adi, saya ada. Ada, ada. Okay, so ini chapter yang terakhir untuk kamu iaitu chapter 10 DC machines. Direct current eh. Maksudnya yang menggunakan direct current, bukan internet current, AC. Okay, learning outcome untuk capital ini adalah kamu boleh, student will be able to define DC motors and generator. Maksudnya kamu boleh menerangkan apa itu DC motor and generator. So ini level C1. Maksudnya, just maklumkan saja apa itu DC motor, apa itu generator. And then kamu boleh classify the type of DC motor and generator. Ini dah tinggi sikit dia punya level. C4. Maksudnya level 4. Kamu boleh mengklasifikasikan DC motor dengan generator. Apa dia punya kelas-kelas dia lah. Lepas tu kamu familiar with torque speed. Karakteristik. Maksudnya motor tu kan, dia mesti ada torque speed. Berapa dia punya torque, berapa dia punya kekuatan. Sebab itu kalau kamu beli motor, contoh motor Ysuku ke apa kan. Dia ada torque speed dia berapa. Macam kereta pun ada. Itu bergantung daripada kelajuan. Okay, so dalam chapter ni, introduction yang pertama. Dalam DC Rotation Machine ni, kita bagikan kepada dua, iaitu DC generator. Ni DC generator and DC motor. Ada dua eh. DC generator dengan DC motor. So apa itu DC motor still quite commonly available. Maksudnya banyak lagi kita gunakan DC motor ni. And then DC generator are rare. Extremely rare. Maksudnya DC generator ni, dah berkurangan lah. Jarang kita pakai. Tetapi untuk DC motor, banyak lagi kita gunakan. Kalau DC generator ni, kurang. Okay. Dalam motor ni, basically dia ada bahagian yang berpusing, rotating. So dia kita panggil dia roto. Dan bahagian yang stationary, yang tetap tidak berputing, kita panggil stator. So dua istilah ni penting dalam kamu punya mesin. Biasanya ada roto, ada stator. Contoh dalam kamu, contoh kamu tengok mesin basuh tu kan. Mesin basuh yang bawah base tu, dia ada berpusing. So yang berpusing tu, kita panggil roto. Dan dalam tu ada yang fix, kita panggil stator. Untuk dalam bodi dia. And then dia punya function, ada dua bahagian. Yang pertama, field producing, part. Okay. Bagian untuk generate, dia punya medan. And then, then amateur. Bahagian yang carry dia punya current. Maksudnya bila ada pemotongan medan magnet, and then kamu mesti ada current. Current ni biasa relate dengan amateur. Okay. Most DC rotation machine have AC voltage and current within them and convert the AC values to DC values. Maksudnya, kamu gunakan AC sebagai kamu punya supply dan dia akan convert kepada DC melalui commutators and brushes. So dia punya construction, Kamu tengok dia punya tu, construction. Haa, ni dia punya construction. Kan? Ini kamu punya construction motor tu. DC machine. So ini penting eh. Dekat final ni, kena tanya nanti. Soalan bagian ni, bagian ni, bagian ni. Kamu kena tulis. So dalam ni yang tadi ada brushes, commutator. Haa, ni function dia tadi adalah untuk convert AC kepada DC. Lepas tu kamu ada, sini ada NAS. Maksudnya kamu mesti ada medan magnet tadi. Medan magnet. And amateur ni yang untuk current tadi. Maksudnya bila ada pemotongan current, medan magnet ni, so dia ada current yang dekat amateur, winding ni. So kena ingat, you punya structure ni lah. Okay, ini yang real punya motor lah. Haa, dia punya brush kat sini. Lepas tu armature. Lepas tu ada magnetic. Haa, tu yang magnet tadi tu. Dengan commutator. Commutator dengan brush. So, kamu tengok sini. Brush, commutator. Amateur. So, benda-benda ni lah. So, amateur ni bagian yang ada winding. Maksudnya ada wire, dia winding. So, yang winding ni adalah, kamu tengok yang coklat ni. Coklat ni adalah dia punya winding. Amateur yang hitam ni. So, kamu punya wire, macam kamu punya copper wire, dia akan wind dekat sini. Dekat amateur tu. So, dekat situ dia, nanti dia akan produce current. Okay, yang tadi ada field system kan. Maksudnya kamu ada kutub magnet tadi. Magnet. Kutub utara dan kutub selatan. So, the function dia adalah, produce uniform magnetic field. Haa, maksudnya dia bila, ada magnetic field. Okay, benda dia adalah, basically, content of, magnet tadi lah. So, dia ada, generally call yoke. Haa, kamu tengok yoke tadi, dekat magnet tu. Kamu tengok yang gamma yang tadi, sini. Haa, ni. Yoke. Lepas tu dekat yoke ni, ada kutub selatan ni, S. Yang ni kutub utara. Okay, lepas tu, field coils are mounted on the pole and carry the DC exciting current. The field coils are connected in such way that adjacent poles have opposite polarity. So, dia ada polarity di sini lah. Kutub utara, kutub selatan, dan seterusnya. Dia di sini kat sini. Okay, lepas tu, dia ada amateur. Apa fungsi amateur tadi tu? Amateur tadi ada tempat, kamu winding kamu punya, winding kamu punya wire tu lah. Amateur. So, dia punya tu adalah consist of slotted soft iron. So, amateur tu dibuat daripada soft iron. 0.4 tu 0.6 mm tip. Dia punya ketebalan lah. Okay, the elimination are individual coated with the insulating film so that they do not come in electric contact with each other. So, dia ada penempat ni supaya dia tidak menjadi pengalir lah. maksudnya eliminate. So, eliminate tu penempat tadi tu to reduce edit current loss. Ini pun dalam amateur tadi. Okay, kamu tengok amateur ni. Benda-benda ni. Dekat sini lah nanti kamu akan kamu punya winding tu. Dekat slot-slot ni kamu akan wind kamu punya wire. Okay, and then ini dia nama gigi lah. Tooth. Tooth and then slot. So, dekat slot ni kamu dekat slot ni kamu akan wind kamu punya wire. Okay, so next bagian lain adalah ni amateur winding ni. Yang nanti kamu winding lah. So, insulated conductor that are connected in a suitable manner. This is known as amateur winding. This is the winding which working EMF is in use. So, the amateur conductor are connected in parallel, series parallel. The conductor being connected in series so as to increase the voltage and in parallel pass to increase the current. Ini dia punya serba sedikit lah. Maksudnya kamu wind kamu punya wire tu dekat dia punya tadi, dia punya slot. Amateur slot tu kamu wind dia. So, itu dia punya explanation. Lepas tu kamu ada commutator. Apa dia punya function function adalah rectifier which convert the alternate voltage generated in a mature way to the direct commutator ni function dia adalah tukar AC voltage tengok dia punya function dia adalah tukar AC voltage to DC voltage across the brushes. function commutator. So, dia commutator ni diperbuat daripada copper segment insulated from each other by mica sheet. So, dia daripada copper lepas tu setiap segmen tu dihasilkan dengan insulator mica sheet. Disitulah. So, ini bahagian seterusnya brushes. Apa function brushes? So, to ensure electrical connection between the rotating commutator and stationary external load circuit. mesti dia punya ada connection lah. Sebab itu dia ada connection antara commutator dengan external load circuit. Dengan lita bebanan lah. Sebab itu dia perbuat brushes ni daripada carbon supaya ada connection. Okay, tu yang lain tu takpe. Kamu just faham dia punya function lah. yang penting kamu tahu brushes function apa. Commutator function apa. Dia punya true function. Okay, ini dia punya contoh brushes tu. Dia banyak pole lah. For example, four pole machine as four brushes. Maksudnya kalau empat kutub machine tu dia ada empat brushes lah. yang ini brushes ni. Kamu tengok ni. Yang hitam luar ni adalah brushes. Commutator tu adalah yang berpusing tu. So, brushes ni dia perbuat daripada carbon. Tujuan dia tadi adalah untuk connecting between commutator dengan load. DC generation. Ini kamu dah belajar macam mana yang hari tu kan. Yang chapter berapa itu. Maksudnya kamu ada flux magnet kan. Magnet tu. Kamu ada potongan kutub utara, kutub selatan. Lepas tu kamu punya motor tu. Brushes tu. Ni kan brushes carbon ni. Ada dua ni kan. Itu yang kamu sambung pada load. Asalnya dekat sini. Ni brushes tu. Dua ni kamu sambung pada load. So, daripada brushes tu ada current. Untuk commutator tadi convert AC kepada DC. So, DC current tu akan lalu sini lah. So, position dia bila kamu tengok dia punya pusingan ni kosong degree maksudnya kutub utara dengan selatan tu kamu tak potong. Itu maksudnya kosong. Lepas tu bila kamu 90 tengok arrow ni ikut jam lah kalau ikut arrow ni. 90 dia potong. Lepas tu 180 tak. 270 potong. 360 potong. Dah seterusnya lah. so, akan menghasilkan graph dia ABCD maksudnya kamu punya ni current tu jadi pada macam gini. Current ni. Positif kosong tak ada current and then naik maksimum pada 90 maksimum and then turun 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 sampai 180 position ni kamu sebab tak potong medan magnet kan. Kamu tengok level ni kamu tak potong so, dia akan jadi kosong. and then dia pusing sini terus-terus terus-terus pusing lagi dia akan increase dia punya current until 270 dia maksimum. So, dari 270 ni dia turun. Kamu tengok 270 mending ini and then dia pusing-pusing sampai 360 dia menurun dia punya current. So, ini macam AC current dulu lah chapter berapa itu chapter 7 dia punya konsep. ok yang ni dia punya explanation lah sama tadi maksudnya kosong degree 90 270 dia punya explanation dia punya peringkasan macam tadilah ikut itu. So, maksudnya kalau kamu nak explain kamu just lukis sajalah lukis kamu punya gambar ni and then terangkan yang ni tak potong medan magnet so current akan kosong and then dia berpusing berpusing-pusing untuk 90 degree dia akan potong medan magnet dan menghasilkan arus yang maksimum sampai 90 apabila daripada 90 ke 180 pemotongan medan magnet akan berkurangan so current akan reduce dan seterusnya dia punya explanation ok daripada konsep asas tu kamu dah tahu tadi dia punya apa stator proto stator lepas tu kamu ada nature ada brush lepas tu kamu ada commutator so sekarang kamu pergi dia punya DC generation type apakah dia punya type apakah dia punya jenis jenis DC generation ok so basically kamu kelaskan dia mengikut field excitation dia basically dia ada dua jenis dekat sini ada dua kelas yang pertama separately excited DC generators yang kedua self self excited DC generator maksudnya satu tu yang spread yang lagi satu generate sendiri ok untuk spread excited DC generator ni DC generator whose field magnet winding is supplied from an independent external disease source example battery battery so maksudnya kamu bekalkan dia dengan source DC source yang tersendiri sebab itu kita namakan dia spread so kamu tengok contoh dia ni maksudnya kamu bekalkan battery sini sambung kepada kamu punya motor ni amateur and then kamu punya load ni load ni bergantung lah apa benda load yang kamu nak pakai so contohnya kamu punya handrail contoh kamu punya handrail sebagai contoh kan handrail kamu ada bateri handrail kamu tahu tak handrail tahu tahu kan contoh macam handrail kamu supply yang guna bateri cordless yang cordless maksudnya kamu ada bateri lepas tu dalam tu ada motor and then load tu dia punya drill drill bit akan berpusing itu dia punya konsep motor tu terdiri daripada amateur lepas tu dari tadi yang sini ada brushes so dekat sini kamu punya motor tu construction dekat sini load kamu dekat sini dia punya drill bit so drill bit tu akan berpusing itu dia punya load so kamu punya supply adalah bateri bateri yang kamu charge tu lah kalau kamu yang gunakan power supply tu ada juga yang cordless gunakan yang kamu punya drill bit yang gunakan power supply AC itu yang gunakan AC sama juga konsep ini contoh yang spread ok so dia punya I load current I amateur EG maksudnya elektromagnetic force I fill current dengan V terminal voltage kamu dekat tengok sini lah ini magnetic EG lepas tu IF ini fill untuk daripada supply ini IL untuk kamu punya load dengan punya voltage load ini kamu punya beban kalau beban kamu tadi adalah contoh kamu punya drill bit tu ok ok kalau yang self excited maksudnya dia generate sendiri ok dekat sini banyak jenis dc generator would fill magnet winding is supply current from the output of the generator except it's called self excited generator maksudnya dia generate sendiri so dekat sini kalau yang generate sendiri ini ada tiga jenis kamu tengok ada tiga jenis kalau yang tadi satu jenis saja kan yang ini ada tiga jenis yang satu siri kamu tengok siri wound dc generator and then shunt wound dc generator and yang ketiga compound wound dc generator ok untuk yang siri ni kamu tengok yang siri ni ha ini dia punya structure dia macam gini siri bermaksud kamu punya motor ni kan ni motor kamu and then kamu punya load tengok motor dengan load ni adalah siri wound dc generator ha so susunan dia macam gini so dia punya penerangan dekat sini since the field winding siri carries the wall of load current it was a few turns of thick wire having a low resistance so resistance dekat sini adalah rendah ok yang ini yang siri ini samalah dia punya i current i load i amateur dan sebagainya ok yang kedua shun type yang kedua adalah shun ok yang shun adalah bentuk dia macam ini kamu ada amateur tengok ni and then kamu ada load ni kamu punya shun feel ni kamu punya resistance ni gulung-gulung ni kan gulung-gulung tu adalah selari selari dengan amateur dengan selari kalau yang tadi yang ini ada siri kamu tengok yang gulung-gulung ni dia punya resistance coil tu adalah siri dengan amateur amateur tu siri kalau yang shun tu dia adalah selari ok so dah ada dua jenis dia punya terminal tu pun samalah i load i amateur eg i shun lepas tu v terminal dan sebagainya ok so jenis yang ketiga adalah compound compound wound DC generator so ini basically kamu tengok dia adalah combination compound dia macam combination seri seri yang seri ini seri and then kamu joinkan dengan shun 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 tadi selari kan yang sini selari lepas tu yang ini yang seri so kamu so kamu combine jadilah dia shun shun on DC generator a compound shun compound DC generator maksudnya kamu combine kan shun dengan siri ataupun nak senang kamu ni yang ni siri yang ni selari so kamu combine kan dia jadilah compound combination combination siri dengan selari so itu adalah tiga jenis DC machine ataupun DC generator so dia punya ini pun samalah IL load I siri ni I shun ni I amateur oh yang ni untuk long kalau yang ni untuk short maksudnya kamu just connection tu kamu sambung dekat antara coil ni dengan amateur so dia jadi short short compound wound DC generator kalau kamu sambung dekat terminal sini dia jadi long ok so dia punya advantage compound ni maksudnya combination tu kamu siri dengan shun tu kamu combine kan apa dia punya advantage in compound generator the voltage decrease automatically when the load current increase due to which magnetic field produced by shun winding decrease but the same increase in load current flow through the series winding courses and increase in magnetic field so so decrease in magnetic field in the shun field is compensated by increase in magnetic field in series field in in this manner the output voltage remain constant as shown figure 10.12 so kamu tengok output voltage dengan load current ini adalah shun wound maksudnya output voltage kamu still increase kalau yang series ni kamu tengok voltage tinggi current voltage rendah current akan tinggi kalau yang ni dia berkadar terus yang ni dia berkadar sonsang and then kalau ni dia adalah constant output voltage dengan load current so itu adalah dia punya generator tadi 3 jenis ok so next kelebihan dia tadi itulah shun one DC generator ni dia punya kelebihan ni output dengan current tu adalah tetanggan berkadar terus ok untuk DC motor maksudnya direct current tadi generator sama jangan terbalik pula motor dengan generator ok so dia adalah banyak digunakan so dia bergetung pada saiz dia kecil ke besar lepas tu torque dia kecil ke besar kekuatan and then low power consumption so ni DC motor ok dia punya explanation tak nak sangat ni konsep sama juga tadi macam tadi tu lah kamu ada magnet and then kamu ada potong putara kutub selatan and then kamu ada amateur tadi tu yang potong ni amateur and then kamu ada brushes yang ni yang P dengan Q ni and then kamu ada commutator ni and then bila kamu potong medan magnet ni flux magnet tu so dia akan generate current dekat brushes ni dan seterusnya ok ni adalah simple contoh DC motor ok 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 dekat DC motor ni pun sama juga dia ada tiga jenis generator tadi tiga jenis yang ni pun tiga jenis so kamu tengok ni series shun shun ni ataupun selari and then compound compound pun sama so kamu tengok dia punya sama je tak ada beza dengan generator tadi so kamu ada amateur ni and then kamu ada field winding ni coil ni and then kamu ada load ok untuk shun shun slurry kan r ni slurry resistant ni dengan amateur kamu slurry and then kamu ada load ok untuk compound maksudnya kamu combine benda dua tu dia akan jadi macam gini ini yang short maksudnya kamu punya amateur yang ini adalah shun yang ini adalah siri so kamu combine kan dia akan jadi short and then bila kamu panjangkan long jadi yang sini yang ini siri yang ini ada shun so kamu combine kan dia akan jadi long shun foundation generator maksudnya ini adalah yang compound kamu combine siri dengan selari ok next ini dia punya application motor tu tadi karakteristik dia dengan application dekat mana kamu gunakan ok tadi kamu ada 3 jenis kan yang pertama shun yang selari tu so dia punya speed up torque 1.5 dia punya torque dia 1.5 medium lah so ini driving lens shafting latches pump machine tool blowers fan ini dia punya function application kamu gunakan dekat mana motor ni kalau yang siri ni so variable speed lepas tu kamu punya boleh adjustable high starting torque so torque tinggi so ini contohnya dekat elektrik lokomotif rapid transit system trolley cars conveyor so motor tu kebanyakan guna dekat situ lah ok kalau yang compound ni cumulative ni so ini variable adjustable high so dia lebih kurang dengan siri ni and then dekat mana kita gunakan elevator ini macam kamu punya lift tu lah lepas tu conveyor conveyor ni biasa macam line production dekat production line conveyor ataupun macam kamu kalau kamu naik kapal terbang kan naik kapal terbang bila kamu ambil kamu punya luggage tu luggage tu kan berpusing je kan tu guna conveyor so dekat situ dia ada motor tu motor tu digunakan dekat sini lah ataupun kalau dekat kilang rolling mill machine printing process air compressor air compressor pun gunakan compound DC punya ok next habis habis lah chapter 7 sikit betul ok apa yang penting dekat sini dekat chapter 10 ni yang pertama ni kamu kena tahu dia punya tu tadi structure motor ni mana structure motor ok ni kamu kena tahu dia punya apa labelkan benda ni brush mana commutator mana amateur mana lepas tu yoke and then pull dan sebagainya ok and then dia punya function commutator ni apa function dia brush ni apa function armature ni function apa ok dia punya function and then dekat yang ni sama and then yang kedua kamu kena tahu tadi ada untuk DC generator dia ada tiga jenis siri shunt dengan compound dengan compound lepas tu kamu tahu dia punya diagram ni ini macam kamu punya assignment kan betul tak kamu punya assignment betul betul so kamu kena tahu benda-benda ni ok untuk DC generator tadi ada dua yang satu yang separate and then satu yang excited lepas tu yang excited sendiri tu ada siri yang ni lepas tu yang ada selari yang ni lepas tu ada yang combine untuk DC nation pun sama so susunan tu sama je kalau untuk DC generator diletak belah sini kan load dia belah sini tetapi kalau kamu tengok DC machine untuk yang shunt kamu tengok dia sama je cuma dekat nota ni dia lukis lain ha tengok yang siri ni sini kamu punya amateur sini punya coil kalau yang generator tadi amateur sini coil sini kamu punya load sini kan so basically susunan sama tak ada masalah either DC motor dengan DC generator ok ada persoalan ada persoalan sir wakini ni dalam ni kita je hafal bentuk lita tu je lah tak ada pengiraan ni ni tak ada pengiraan kalau pengiraan tu nak detail macam mana kamu nak design motor tu kan berapa torque berapa dia punya winding dekat kamu punya amateur tadi itu dah detail sekarang ni tak ada just kamu introduction je maksudnya kamu just nak kenal DC motor DC generator lepas tu dia punya structure tu apa structure dekat motor dia punya binaan binaan so wakini lita-lita ni pun kena ingat bentuk dia macam mana ringkas ringkas je kan macam ni siri macam ni sambung sini dia punya R tu ni amateur ni roto amateur tu roto kan yang ni brushes tadi tu carbon lukis dia tak ada calculation ni gambar real ni lah kamu tengok real kalau kamu nak design calculation itu dah detail maksudnya kamu nak macam ni kan ini kamu punya amateur berapa lilitan dekat dia punya slot ni lilitan copper wire tu berapa itu dah detail maksudnya kamu nak design dia punya motor sekarang just introduction ok lagi ada pertanyaan tak ada untuk test 2 2 yang ni juga ada test 2 chapter 5 hingga 8 ok 5 hingga 8 5 apa 5 hingga 8 lah yang ni tak paralel 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 tu lepas tu passer tu lepas tu lagging lagging tu alternate current lepas tu macam mana nak kira rectangular polar form tu campur darab ke tolak ke fakta dia semua skor semua skor tes 1 tengok tes 2 tak tahu lagi lah ok so untuk tes 2 hari jumat kan jumat pukul pukul 10 hingga 11 tengah sebab malam jumat tu ada grup yang tes yang lalu jumat tu sebab ada grup siapa tu ada yang buat tes ke kuis algebra mula-mula ada tapi sebab madam dah bincang kita orang tukar tarikh grup lagi satu lah ada grup siapa bukan grup saya bukan grup kamu ke grup kamu juga termasuk pada awalnya macam tu lah tapi kita orang bincang kita orang tukar 21 sebab kita orang maklumkan ada quiz ada tes elect tapi tak apa kan jumat ni okey kan boleh-boleh so kamu tengok jumat ni lah ok ada soalan apa lagi assignment ada lagi yang tak hantar ke kalau ada tu hantar sekejap nanti saya terus nak download semua kalau tak ada yang tak download nanti kosong kamu bukti tempat tu ok kalau tak ada soalan banjir ada yang terlibat kamu ada orang pahang ke tak ada tak ada yang respon tak ada lah kot tak ada so ok kalau tak ada kita minggu depan minggu 14 so minggu 14 basically saya akan bagi briefing untuk final dengan sedikit hint so untuk basically untuk kita punya kuliah sudah habis habis satu modul sampai chapter 10 so minggu depan ada untuk final punya briefing sekejap je dengan dia punya hint apa-apa yang keluar ok kalau tak ada kita tutup kita punya kuliah pada pagi ini pagi eh pagi lagi ni belum pukul 12 dengan tasbih kifarah dan surah wal as oh sekejap saya attendant belum ambil ni sekejap eh selamat menikmati ok kalau tak ada apa-apa lagi kita tutup dah tutup ok sekian terima kasih assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oke terima kasih sama-sama terima kasih terima kasih